Hai berjumpa kembali kali ini bersama saya SB Oke untuk part kali ini saya akan menambahkan membuat round ataupun corner di ujung seperti ini tapi saya ini yang saya buat disini sudah mempunyai radius 50 milik nah kali ini saya akan menambahkan cara pembuatan atau penambahan corner treatment atau dengan radius bervariasi sementara ada data di sini nih saya select contoh seperti ini nah disini adalah adalah ada round yang R atau radius 150 20 25 dan dan lain sebagainya nah kali ini saya akan ingin menambahkan bahwa saya membuat ingin membuat round atau R35 yang untuk di sudut seperti ini nah caranya bagaimana untuk penambahannya kayak kita langsung aja ke ke penambahan cara pembuatan penambahan ya ini saya cancel saya langsung masuk data manager manager ini saya pilih disini saya pilih structure Hai disini saya pilih plate dan disini saya pilih corner treatment nah corner treatment ini nah disini ini yang saya saya butuhkan saya akan menambahkan disini adalah pembuatan penambahan ya berarti saya membuat menambah round 35 oke saya new new nah seperti ini saya kasih ini saya rename dulu copy paste nah disini saya buat 35 nah disini juga saya isi radius mm nah disini dia radius mm ini saya buat 35 nah setelah itu saya apply saya apply oke nah disini saya akan menambahkan lagi tadi yang saya saya buat saya apply oke saya apply oke oke nah disini saya akan menambahkan lagi tadi yang sesuai saya saya buat yang ini yang ini ini roundnya saya buat yaitu selebar atau sebesar radius 35 mili nah ini dia udah muncul oke seperti ini oke setelah kita lihat seperti ini kita review set nah ini dia jadi dalam keadaan pemotongan solid 3d ya di sipcon itu variasi nah ini saya edit untuk saya letakkan di ke bawah ini oke itu tadi adalah contoh pembuatan corner treatment dan penambahan di database atau di data manager terima kasih bersama saya Sb kita berjumpa kembali di part berikutnya terima kasih terima kasih